Halo guys, welcome back again to Gazi Hutama Channel Oke guys, bertemu lagi bersama saya di video makan coy Di video makan coy kali ini masih mereview kripik dari Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia nih guys Akan tetapi, yang kali ini tuh adalah varian dari Surabaya nih ya, Surabaya Langsung aja, yang dari Surabaya ini nih Sambal kore ijau-ijau-ijau Tapi sih kalau dilihat dari ininya, kayak sambal ijau biasa ya Cabai ijau ditambah bawang putih Nah terus, kalau dari kripiknya, mungkin aja sama aja ya Rasanya kayak yang sambal matah dan umbu bertutup Nah oke, daripada penasaran, saya langsung aja buka Ada wanginya nggak ya, waktu dibuka Wanginya apa ya Wanginya apa ya Oke Wah ini basah nih Kalau nggak, nah ini sambal dan tusuk gigi seperti biasa Ini tisu basah Apalagi ya Si kripiknya nih Kripik simpong dan Ada ini nih, kayak yang varian Bali Ada kayak ini Komik Langsung aja, saya cobain Saya penasaran nih Sambal ijau-ijau, apakah enak kayak sambal ijau Atau malah bed Oh guys Ternyata beda Gak sesuai prediksi saya Kripiknya juga ternyata beda nih Kalau yang sambal panah ijau ini Kripiknya terlihat lebih gelap ya Nih Lihat aja Terlihat lebih gelap menurut saya Langsung aja saya buka Ambil satu Tuh Jadi sebenarnya sih Terang Warnanya Tapi Dilapisi dengan bumbu-bumbu yang gelap nih ya Bumbu-bumbunya itu Cenderung Lebih kecoklatan Dibanding yang Bali Wanginya juga kayak ada wangi Cabai hijau dan bawang putih Langsung aja saya cobain Cuma ini Cuma ini guys Tapi Bedanya Yang bumbu-bumbu betutu itu Bedanya Tasanya itu Gak begitu pedas ya Cuma ada sedikit-sedikit sensasi pedasnya Kalau yang ini Waktu dimakan itu yang pertama berasannya Bawang putih Dan cabai hijau yang paling dominan Tapi lama-kelamaan Semakin lama pedasnya semakin menjadi-jadi nih Di dalam ini Semakin pedas Tapi enak Bentar guys Oke Langsung aja ke yang Sambalnya Ini gak ada sefahit-fahitnya Yang kayak yang Badung Yang apa yang Badung Ini enak Serisan Oke Langsung aja Ke Sambalnya Nah guys Cabai hijaunya langsung merasa Dan Minyaknya Lumayan banyak nih ya Nih Dan kelihatan Kelihatan tekstus cabainya itu Cabainya malah sedikit gelap ya Gak begitu Cerah Atau karena Gak fresh Atau gimana Saya cobain aja langsung Sambal guys Sambal hijaunya bener-bener juara Jadi nambah Nambah pedas dari keripik ini Menurut saya yang paling juara itu Yang Si Gitu nih Bumbu batutu Nah itu yang paling juara Untuk yang varian Sambal korea hijau Saya kasih nilai 8,5 lah Ini lumayan enak Sambalnya enak Kripingnya juga enak Rasanya gak macem-macem Jadi segitu aja Kayaknya video makan coy kali ini Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Juga tentunya channel saya Dan share Video ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax